Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjauhkannya kita akan menggunakan konsep peluang binomial. Kita menggunakan peluang binomial karena percobaan ini dilakukan sebanyak N kali. Kemudian setiap percobaan punya dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Kemudian kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan sama. Artinya peluang berhasilnya sama, peluang gagalnya sama. Lalu percobaannya ini saling bebas. Artinya percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan yang lainnya. Peluang X besar sama dengan X kecil. X besar ini adalah kejadiannya, X kecil adalah banyak suksesnya. N ini adalah jumlah sampelnya atau banyak kejadian dilakukan. Kemudian P kecil ini adalah peluang sukses, satu min P kecil ini adalah peluang gagal. N tutorial sendiri adalah N dikali N dengan satu, dikali dan seterusnya sampai dikali dengan satu. Pada soal ini, seorang marketing asuransi menjual polis kepada empat orang laki-laki. Maka kita punya N-nya ini adalah empat. Kemudian, probabilitas seorang laki-laki dalam usia tersebut akan tetap hidup sampai 30 tahun lagi adalah 3 per 8. Maka P kecil kita adalah 3 per 8, sehingga satu min P kecil kita adalah 5 per 8 ya. Kita diminta menghitung, yang pertama adalah semua laki-laki tersebut akan tetap hidup. Laki-lakinya ada empat, maka kita menghitung peluang X besar sama dengan empat. Ini adalah empat faktorial dibagi dengan empat faktorial dikali dengan nol faktorial. Lalu dikali dengan tiga per delapan, pangkat empat. Kemudian dikali dengan lima per delapan, pangkatnya adalah nol. Kita punya sama-sama empat faktorial, dapat kita coret. Kemudian nol faktorial itu adalah satu. Maka ini akan menjadi tiga per delapan, pangkat empat ya. Dan hasilnya ini adalah 0,0198. Untuk soal yang B, kita diminta mencari paling sedikit dua laki-laki tersebut akan tetap hidup. Paling sedikit, maka kita mencari peluang X besar lebih dari sama dengan 2. Maka ini adalah peluang X besar sama dengan 2 ditambah dengan peluang X besar sama dengan 3 ditambah dengan peluang X besar sama dengan empat. Kita cari dulu yang sama dengan 2. Caranya sama saja, peluang X besar sama dengan 2 itu adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 3 per delapan, pangkat 2 dikali dengan 5 per delapan, pangkat 2. 4 faktorial adalah 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 dikali dengan 1 dikali dengan 3 per delapan kuadrat, dikali dengan 5 per delapan kuadrat. Kita punya sama-sama, 2 faktorial dapat kita coret, ini kita sederhanakan. Maka setelah dihitung, ini hasilnya adalah 0,3296. Nah, lalu kita cari yang sama dengan 3, 4 faktorial per 3 faktorial, dikali 1 faktorial, dikali 3 per delapan, pangkat 3, dikali 5 per delapan, pangkat 1. Setelah kita hitung, hasilnya ini adalah 0,1318. Maka, peluang X lebih besar sama dengan 2 adalah 0,3296 ditambah dengan 0,1318 ditambah dengan 0,0198. Dan hasilnya adalah 0,4812. Untuk soal yang C, kita diminta mencari peluang hanya 3 laki-laki yang tetap hidup. Maka, ini adalah peluang X sama dengan 3, kita sudah cari nilainya, tadi adalah 0,1318. Untuk soal yang D, paling banyak 3 laki-laki tersebut yang akan tetap hidup. Paling banyak. Maka, akan menjadi peluang X kurang dari sama dengan 3 ya. Peluang X kurang dari sama dengan 3 ini, kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi dengan peluang X lebih dari 3. Kita bisa melakukan seperti ini, karena peluang A itu adalah 1 dikurangi peluang A komplement ya. Maka, ini adalah 1 dikurangi 0,0198 dan hasilnya adalah 0,980. Terima kasih telah menonton!